Intro Wali Kota Jambi II Preode Syarif Fasha berhasil meraih penghargaan rencana karya bakti peduli Satpol PP pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-70 Satpol PP dan hari ulang tahun ke-58 Satlin Mas yang berlangsung di eks-bandara Salaparang, Mataram, Provinsi Lusa Tenggara Parang Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Fasha Tercatat hanya 6 orang kepala daerah yang mendapatkan penghargaan bergensi di tingkat nasional tersebut Yang paling membanggakan Wali Kota Syarif Fasha satu-satunya kepala daerah di Provinsi Jambi yang meraih anugerah tersebut sekaligus 1 dari 3 kepala daerah di tingkat 2 se-Indonesia Atas prestasi gemilangnya itu, Kota Jambi mencatatkan sejarah menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Jambi yang sukses meraih penghargaan nasional lencana karya bakti peduli Satuan Polisi Pamung Praja Pemberian penghargaan merupakan wujud apresiasi pemerintah pusat kepada kepala daerah yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap Polisi Pamung Praja di daerah Pemberian penghargaan telah melalui proses penilaian yang cukup panjang dan sangat selektif yang dilaksanakan langsung oleh tim Kementerian Dalam Negeri Selain menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat atas anugerah tersebut Wali Kota Jambi Syarif Fasha juga memuji kinerja yang telah ditunjukkan jajaran Satpol PP Kota Jambi selama ini hingga menjadi lembaga yang mampu menjaga nama besar pemerintah Kota Jambi sebagai kota besar yang maju, aman dan tertib Pemerintah Kota Jambi mendapatkan penghargaan syatia rencana dari Kementerian Dalam Negeri yang langsung seakan oleh Bapak Kementerian Dalam Negeri yaitu dalam hal perbinaan Satpol PP di Kota Jambi dan kita ketahui bahwa Satpol PP Kota Jambi sangat aktif untuk melegakan pedra-pedra di lingkungan Kota Jambi Kemudahan ke depan Satpol PP Kota Jambi makin berdui bahwa Suci Mahayanti, Jambi TV